Kembali lagi bersama saya di video ini Dan kita berjumpa lagi Dimana kita jangan pernah menyerah apapun keadaan kita Ratu Adil itu tegaskan Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi Karena segala sesuatu yang terjadi di hidup kita Semuanya tidak akan melewati batasan kita Tuhan kalau menguji coba Sebenarnya bukan Tuhan yang menguji coba ya Iblis kalau menguji coba kita Dia itu minta izin dulu kepada Tuhan Tanpa izin dari Tuhan Iblis tidak boleh mencobai kita Jadi yang mencobai itu Iblis Bukan Tuhan Tuhan hanya merestui saja keinginan Iblis Dan Iblis kalau mau mencoba kita Menguji coba kita Asalkan kita punya iman Kita punya iman yang lebih kuat daripada Iblis Kita punya iman yang sangat kuat untuk menghadapi cobaan Kita akan tetap kuat Tapi Bila menak iman kita lemah Kita itu terasa ingin menyerah Kita itu terasa ingin angkat tangan Dan tidak kuat Maka dari itu banyak orang yang bunuh diri Banyak orang yang melukai dirinya sendiri Banyak orang yang dia itu kalah dengan pencobaan Dengan uji coba si Iblis Tapi percayalah Walaupun Iblis mencobai kita Tuhan itu memberikan kekuatan Memberikan transferan energi Memberikan transferan rohnya Untuk menguatkan kita Di mana kita selalu dihadapkan dengan permasalahan Di dalam kehidupan ini Banyak sekali permasalahan yang kita hadapi Dan permasalahan setiap orang itu beda-beda Ada yang memiliki permasalahan di dalam pekerjaan Ada yang memiliki permasalahan di dalam keuangan Ada yang memiliki permasalahan di dalam rumah tangga Ada yang memiliki permasalahan di dalam pendidikan Ada yang memiliki permasalahan di dalam pertemanan Ada juga yang memiliki permasalahan di dalam perasaan Kita itu selalu dihadapkan dengan banyak masalah Dan asalkan kita punya iman Kita tangguh, kita patahkan segala pencobaan Kita patahkan segala ujian Kita patahkan segala permasalahan Asalkan kita tahu kalau ada Tuhan bersama kita Tuhan bersemayam di hati kita Di mana setiap orang itu memiliki keimanan yang berbeda-beda Tapi yakinlah Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi Hadapi kehidupan ini dengan teguh, dengan kokoh Hadapi kehidupan ini dengan dasar iman Dasari dengan pemahaman yang benar Dan iman yang kokoh Percayalah Segala permasalahan, segala permasalahan, segala permasalahan Semuanya dapat terselesaikan Dimana setiap orang pastinya memiliki titik lemah masing-masing Dan kamu harus sadar diri Cari tahu apa kelemahan dirimu sendiri Apa kelemahan dirimu sendiri Kamu harus tahu Dan ketika iblis Berusaha menjatuhkan kamu di dalam kelemahanmu Kamu harus tetap kokoh Kamu harus terjang Kamu tutupi kelemahan kamu dengan bakat kamu Kamu tutupi kelemahan kamu dengan kelebihan kamu Karena apa? Kelemahan kita bisa menjadi salah satu faktor Penyebab kejatuhan kita Maka dari itu Kita ketahui dulu Apa kelemahan kita Lalu kita tutupi kelemahan kita dengan kelebihan kita Contoh Bila mana Kamu lemah di dalam hawa nafsu birahi atau kawin Yaudah Kalau nanti kamu ada lawan jenis Dan kamu mulai merasakan ada sesuatu perasaan yang berbeda Hati-hati Kamu harus tutupi perasaan itu Apalagi Kalau kamu sudah punya pacar Punya istri Punya tunangan Jaga hatimu Jaga panca indramu Jaga pola pikiranmu Supaya kamu tidak terjerumus di dalam perzinahan Supaya kamu tidak jatuh karena dosa Ingatlah Ingatlah Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri Dan bila mana keinginan manusia itu dilakukan Diperhatikan Diperhatikan Dijalankan Dilaksanakan Maka keinginan itu akan mengakibatkan dosa Dan bila mana dosa itu ditumpuk Ditumpuk dan ditumpuk terus menerus Maka dosa itu akan membawa kamu ke dalam kematian Dosa itu akan membawa kamu ke dalam jurang kehancuran Maka dari itu Jadilah pribadi yang terpuji Jadilah pribadi yang berkualitas Kita boleh Setiap manusia memang Banyak dosa Banyak salah Boleh Saya sendiri Banyak dosa Banyak salah Tapi ingat Lekas sadar diri Jangan sampai dosa-dosa kita Bertumpuk-tumpuk Satu dosa kita Bisa dihapus dengan satu pahala kita Satu pahala kita Bisa dihapus dengan satu dosa kita Tutupi-hapus semua dosa-dosa masa lalu kita Dengan kekuatan iman Dengan kebaikan kita Dengan kemurahan hati kita Karena apa? Tuhan itu akan memaafkan setiap hamba-hambanya Bila mana hambanya lekas sadar diri Dan benar-benar bertobat Dimana setiap manusia Diberi kesempatan Untuk berubah Tidak akan selamanya Manusia itu akan berbuat dosa Terus Akan ada titik waktunya Akan ada satu titik Dimana Manusia itu akan tersadar Dan manusia itu akan memiliki keinginan Untuk bertobat Maka dari itu Jangan pernah menyerah Apapun permasalahanmu Apapun kelemahanmu Tutupi Hadapi Kita hancurkan segala permasalahan Kita hancurkan segala cobaan Dari iblis Dari keinginan-keinginan hasrat dunia Dari keinginan ambisi Hawa nafsu kita Kita patahkan Percayalah Kita akan beroleh Penghargaan terbesar Yaitu Mahkota kehidupan Dan keabadian Di dalam Istana surga Terima kasih Terima kasih Terima kasih